Sejak awal kami menerima kuasa dari Rido, kami telah melakukan investigasi, telah mengumpulkan bukti-bukti, dan bericara sama pihak hotel mengunjungi apa yang sebenarnya terjadi. Dan kami semakin yakin perkara ini semakin sangat aneh dan sangat janggal, manakala kami kemarin juga melihat tayangan kompresi pes dari pihak perempuan yang sebenarnya kami tidak pernah sebutkan namanya, karena kami terus terang sangat melindungi harkat martabat perempuan, tetapi karena perempuan tersebut sudah melakukan kompresi pes, tentu kami akan menjawab juga apa yang disampaikan dalam kompresi tersebut. Intinya kami hanya mengingatkan, di dalam era teknologi sosial media sekarang, mendingan tidak usah berbohong lah. Artinya apa yang disampaikan itu jujur-jujur saja. Kami selaku lawyer juga profesional ya menyampaikan fakta padanya. Misalnya kan kita punya bukti rekaman ya, buku WA-WA dari perempuan tersebut ya, CA ke Rido gitu. Jadi apa tuh misalnya kayak dibilang Rido yang menekat-dekatin si perempuan tersebut, nggak ada bukti transaksi percakapan antara dia dan Rido yang agresif, yang menanyakan Rido, syuting di mana, aku mampir dong. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwasannya Rido kan tahu, itu istilahnya saya sudah punya suami. Nggak, sama sekali. Tanggal 5 April, Rido sudah menanyakan kamu sudah berkeluarga atau belum? Dia jawab senyum saja. Terus dia komunikasi, tanggal 26 Juni pukul 21.41, Rido tanya kamu sudah punya pacar belum? Dicawab sudah lenyap. Mau lihat ini? Ini ya, saya kita kasih posting aja deh, sedikit aja lah ya. Sudah lenyap gitu ya. Nah, yang mana yang ini? Hah? Nah. Ini ya, sudah lenyap. Jadi, kami agak bingung gitu loh. Terus, belum lagi tentang fakta-fakta kejadian. Hari ini kami ke hotel, jadi kami tanya sama hotel, kok bisa prosedur hotel itu gimana sih? Orang naik lip itu, itu harus punya akses. Kalau nggak punya akses, itu nggak boleh naik. Jadi, dia harus minta izin. Nah, kami tanya, ada security nggak ada di situ? Ada, Pak. Harusnya mereka didampingin. Tapi, kenapa mereka nggak dampingin? Itu jadi pertanyaan sama kami. Nah, kemudian kenapa mereka nggak izin ke resepsionis atau izin kepada security untuk mengajak security ke atas? Nah, kami lihat tayangan kemarin juga dibilang bahwasannya kami sudah diizinkan ke pihak hotel untuk naik ke atas. Nggak ada sama sekali. Sekarang pihak hotel itu sedang melakukan investigasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan itu kita melihat tayangan CCTV itu banyak sekali tadi. Jadi, kalau kita masuk, ya jadi posisinya itu, pintu lobby, langsung masuk ke lip. Jadi, kalau orang masuk, lip, itu pasti ketahuan CCTV. Jadi, ridot kamarnya 741 itu, ada posisi di ujung. Di ujung itu, itu ada CCTV yang mengarah ke kamar. Nah, ini kita bilang, ya nggak usah lah memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, karena nanti fakta forensik juga nggak bicara gitu ya. Sebenarnya, ya perempuan itu juga lah yang mengajak ke hotel gitu, yang menawarkan. Jadi, sudah lah. Artinya, sebenarnya kita nggak usah memutarbalikan fakta, karena kami punya bukti semua, dan kami nggak pernah menyebutkan nama, karena kami melindungi sosok perempuan ini juga gitu. Karena kami nggak tahu apakah perempuan ini terlibat dalam proses perkara ini, atau dia bagian yang terpisah, kami tidak tahu. Nah, kami dalam hal ini kesempatan juga ingin melaporkan, ada tiga pasal yang ingin kami melaporkan dalam kesempatan ini. Pertama, itu terkait dengan luka-luka yang dialami ridot, dicakar, ya kan? Terkait dengan pasal 351, yunto 352, ayat 2, bisa jadi penganyian atau penganyian ringan. Yang kedua, itu dilakukan oleh Aka, si Aka yang lakukan. Yang kedua, itu terkait dengan pencemaran nama baik, dugaan pencemaran nama baik melalui media transaksi elektronik, sesuai dengan pasal 27, ayat 3, undang-undang Giti. Yang ketiga, terkait dengan ada dugaan kuat, ada percobaan pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sesuai dengan 368, ayat 2, pasal 53. Pertama, yang kita laporkan dugaannya itu adalah CA, yang kedua, FRL, kemudian AK, kemudian LDM. Dan satu lagi, ada empat satu lagi, itu yang mengaku-ngaku anggota polisi itu, itu kami nggak tahu namanya siapa, dan Ridot nggak sempat fotonya, tapi kami masukkan dalam kategori pihak lain yang terkait. Karena kami sedang minta kepada pihak hotel untuk mengambil semua CCTV di lorong-lorong itu, di depan lip, di lantai 7, kemudian di lip di bawah, pintu masuk, kemudian pintu lip bawah itu, yang di bawah dekat pintu masuk itu. Jadi itu yang kami laporkan. Oke.